Kecelakaan mobil yang menimpat tim peliputan program Fakta TV One di tol Pemalang Batang, Jawa Tengah, Kamis Pagi. Tiga orang kru TV One meninggal dunia, dua orang kru lainnya terluka. Dan berikut adalah kronologi yang disampaikan pihak polisian. Kronologi kecelakaan truk boks pengangkut barang yang menabrak mobil peliputan TV One disampaikan Kepala Bidang Humas Pol Dajateng Kombes Pol Artanto. Menurut polisi, peristiwa kecelakaan itu terjadi pada pukul 6.45 pagi waktu Indonesia Barat. Lokasi kecelakaan berada di 315 plus 900 atau Jalur A arah Jakarta menuju ke Semarang. Akibat kecelakaan ini, tiga orang kru TV One meninggal dunia di tempat dan dua orang alami luka-luka. Pengemudi boks Rosalia Indah disebut berusaha menghindari kendaraan yang oleng di depannya hingga akhirnya menabrak kendaraan kru TV One yang sedang menepi di bahu jalan. Salah satu driver, yaitu driver ya langsung, saat itu yang bersangkutan berusaha untuk mengelap atau keluar dari kendaraan menyirap kaca mobil yang mengembun. Pada saat menyeram kaca mobil tersebut atau dari arah belakang ditabrak oleh truk tersebut. Sehingga terseret berapa meter dari lokasi TV tabrakan tersebut. Saat ini masih berproses ya penelidikan, kita masih mengambil informasi, keterangan-keterangan dari saksi, baik saksi yang sopir tersebut, maupun internetnya. Dan salah satu dari kru TV One yaitu Mbak Felicia yang bisa diajak. Namun kita butuh waktu supaya untuk pemulihan Mbak Felicia dari cedera akibat tabrakan tersebut. Kita masih melakukan pendalamannya, khususnya terhadap supir truk tersebut saja dulu. Sopir truk box Rosalia Express yang menabrak mobil TV One saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Pembalang. Dari Pembalang, Jawa Tengah, Nur Hamzah TV One mengabarkan. Ya Pemirsa, pada Kamis malam, jenazah Almarhum Marwan usai disemayamkan di kantor TV One di Cakung, Jakarta Timur. Dibawa ke Depok untuk dimakamkan sementara, jenazah Sunardi setiba di kampung halaman di Magetan, Jawa Timur langsung dimakamkan. Kedatangan jenazah Almarhum Marwan di Rumah Duka di Perumahan Permata Cimanggis Tapos Depok, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga. Istri beserta empat anak Almarhum tidak kuasa menahan kesedihan yang mendalam. Usai disemayamkan dan disolatkan di masjid terdekat, jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum cimpayan Tapos. Hermi Yanti, istri Almarhum dan tiga anaknya serta keluarga turut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Sementara itu, jenazah Almarhum Sunardi, kru jurnalis TV One, tiba di Rumah Duka di Magetan, Jawa Timur. Kedatangan jenazah disambut tangis histeris keluarga. Bahkan sang kakak dari istri Almarhum ini terpaksa dibopong saudaranya masuk ke dalam rumah. Usai disemayamkan, keluarga dan pelayat mengantarkan jenazah Almarhum Sunardi ke masjid untuk disolatkan lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Almarhum Sunardi meninggalkan seorang istri dan tiga orang putri. Di mata keluarga, Almarhum adalah sosok kepala keluarga yang bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian kepada keluarga. Seperti diketahui, Almarhum Sunardi mendapat tugas mengantarkan empat tim jurnalis TV One untuk melakukan peliputan ke wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Hingga akhirnya, mobil yang mereka tumpangi terlibat kecelakaan di jalan tol Pemalang. Tim TV One mengabarkan Innalilahi wa innalilahi rojiun pemirsa Usai disemayamkan di kantor TV One di Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur Jenazah Almarhum Marwan tiba di rumah duka Suasana duka menyambut kedatangan mobil ambulan yang membawa jenazah Alwan Sahmidi, juru kamera TV One yang meninggal akibat kecelakaan di tol Pemalang pada Kamis pagi kemarin. Korban dikenal keluarga, sosok yang baik, bertanggung jawab, ceria dan ramah, menjadi panutan keluarga. Luar biasa, dia menjadi panutan contoh terhadap adik-adik dan terhadap wanak-wanaknya, punya daya juang tinggi, semangat tinggi untuk menampilkan yang terbaik di dapunnya. Jumat subuh, keluarga beserta pelayat melaksanakan sholat jenazah di Masjid Al-Ma'unah. Usai disolatkan, jenazah akan dibawa ke kawasan Joglo, Kembangan Jakarta Barat untuk disemayamkan dan akan dimakamkan setelah sholat Jumat. Alwan merupakan satu dari dua juru kamera TV One yang menjadi korban kecelakaan di tol Pemalang. Saat itu, tim TV One yang terdiri dari Gigi, produser program Fakta, Felicia Reporter, Almarhum Alwan dan Almarhum Marwan, serta Sunardi, pengemudi mobil, dalam perjalanan ke Gerisik untuk melakukan tugas yang diberikan pimpinan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Sementara dua orang tim TV One yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan di tol Pemalang, Jawa Tengah pada Kamis pagi masih dalam penanganan medis. Satu di antaranya dipindahkan ke rumah sakit yang ada di Pekalongan, Jawa Tengah. Kecelakaan yang menimpa kru TV One di kilometer 315 tol Pemalang, Jawa Tengah, selain menyebabkan tiga orang meninggal dunia, dua kru jurnalis TV One Felicia Amelinda dan Gigi Yudistira harus mendapat perawatan intensif setelah mengalami luka-luka. Felicia dalam kondisi stabil dan masih dirawat di rumah sakit Al-Ikhlas, Pemalang. Ia pun masih dapat berkomunikasi dan menceritakan kronologis peristiwa kecelakaan tersebut. Sementara Gigi Yudistira harus menjalani pemeriksaan CT Scan karena sempat alami penurunan kesadaran. Gigi pun harus dipindahkan ke rumah sakit umum Budi Rahayu, Pekalongan untuk perawatan lanjutan yang lebih intensif. Kecelakaan yang menimpa kru TV One meninggalkan duka mendalam. Keluarga besar TV One harus kehilangan tiga kru, yakni dua juru kamera TV One Marwan dan Alwan serta Sunardi Pengemudi. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan.